Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya dan hari ini saya akan membahas tentang jenis-jenis bisnis online sebelumnya kita membahas tentang apa itu bisnis online dan karakteristiknya serta manfaat serta karakteristiknya hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis bisnis online saya akan bahas ini secara singkat saja mudah-mudahan dapat dipahami karena jenis-jenis ini pun akan lebih baik jika dipraktekkan cuman kita perlu tahu dulu apa sih itu jenis-jenis yang ada dengan bisnis online langsung saja ya biar nggak berlama-lama yang pertama itu adalah namanya e-commerce e-commerce itu adalah transaksi jual-beli yang berbentuk toko virtual yang secara elektronik menjual produk dan jasa menggunakan jaringan internet jadi gini e-commerce ini kebanyakan salah persepsi ketika saya tanyakan apa itu e-commerce contohnya misalnya mereka mencetokkan Tokopedia nah sementara e-commerce ini berbeda dengan Tokopedia atau Bukalapak atau Shopee nah saya ada contoh disini e-commerce itu Lazada dan GDID nah kenapa Lazada dan GDID masuk ke dalam e-commerce padahal kan sama aja pakai Tokopedia kayak Bukalapak gitu beda Lazada mungkin hampir sama tapi beda ya kenapa beda? karena e-commerce itu yang membedakan adalah dia mengelola produknya sendiri bisnisnya sendiri jasa pengirimannya sendiri biasanya kayak gitu ciri-ciri e-commerce nah kalau di di Cina itu ada namanya Alibaba kalau kamu beli Alibaba kamu nggak bisa beli satu satuan gitu tapi kamu harus beli ratusan ribuan dan itu pun harus apa ya harus lobby-loby dulu harus ngobrol dulu produknya ada atau nggak harga yang tertera di Alibaba itu nggak sama karena setiap pembelian itu jumlahnya kalau beli seratus dengan beli seribu beda maka kalau kamu coba Alibaba itu misalnya itu contoh dari e-commerce yang bisnis to bisnis jadi e-commerce itu ada macam-macam ada dari bisnis ke bisnis ada dari bisnis ke konsumen nah kalau kayak Lazada atau GDID ini dari bisnis ke konsumen ya jadi memang e-commerce ini kamu misalnya jualan jilbab kamu bikin websitenya kamu bikin tokonya ya tapi kamu kirimnya pakai JNA dan sebagainya itu namanya e-commerce karena kamu mengelola produknya sendiri ya mengelola produknya sendiri kalau kamu punya pengiriman sendiri mengirimkan tetangga sendiri nganterin sendiri nah itu namanya itu tetap e-commerce punya kamu ya karena kamu yang menentukan pengirimannya dan sebagainya nah kalau di nanti salah satu contoh lainnya itu beda ya maka e-commerce itu adalah toko yang kamu buat secara virtual ya lanjut yang kedua marketplace nah marketplace itu berbeda dengan e-commerce e-commerce itu nah dia berjualan secara online mempertemukan antara penjual dan beli di dunia maya dalam hal ini si pemilik website hanya sebagai perantara contohnya ada Tokopedia Bukalapak Sopi mungkin yang ketiga besar itu nah mereka itu hanya sebagai penyedia jasa perantara antara si penjual dan si pembeli nah kalau pembeli merasa suka dengan barangnya maka uangnya akan diterusan ke penjual nah inilah yang menyebabkan marketplace itu berkembang besar terutama Tokopedia awal mula karena dulu orang kalau mau beli itu harus COD-an ya berarti waktu, tenaga, pikiran juga kadang-kadang kalau ketemu orangnya nggak jadi beli, nggak enak gitu ya nah makanya kalau di Tokopedia Bukalapak ini berkembang besar karena orang sudah bisa lakuin dari rumah produknya dikirim ke rumah kita nah hanya saja yang harus diperhatikan dalam marketplace kan banyak tuh orang yang merasa ah kok produknya nggak sama ya kok nggak sesuai ya karena di marketplace itu ada kegiatan lain ada dropship ada dan lain-lain sebagainya dan kamu harus memahami itu ya jadi nanti kita akan bahas juga dropship nah kenapa jadi kalau kamu beli di marketplace kamu harus perhatikan dulu faktor harga di marketplace itu harganya macam-macam satu produk harganya bisa macam-macam ada yang mahal ada yang murah dan harganya fotonya sama aja gitu nah itu jadi di marketplace itu kamu harus hati-hati salah beli harganya kemahalan salah beli produknya nggak sesuai maka kita harus melihat berdasarkan ulasan menanyakan langsung kepada si penjual dan sebagainya lalu yang kedua kalau kita lihat di marketplace itu kita harus juga meng-update produknya entah itu sebagai penjual atau sebagai pembeli kalau kamu sebagai penjual ketika kamu meng-upload produknya di Tokopedia terus nggak ada yang beli pak iya karena produk itu sebenarnya sudah tertimpa atau tertimbun atau tenggelan di antara produk-produk yang baru maka supaya dia mancul di atas kamu harus dengan dua cara beriklan atau kamu harus update itu produk supaya nggak kalah dengan pesaing dan yang ketiga di marketplace itu kamu harus pastikan barang itu tersedia ya selanjutnya adalah affiliate affiliate itu ada bentuk kerjasama gabungan ya kerja antara si penjual dengan content creator ini affiliate ya affiliate atau afiliasi ini dari bahasa inggris yang berarti bergabung ikatan atau yang biasa diterjemahkan dengan suatu ikatan kerja atau bisnis nah affiliate ini pada dasar semacam coding yang digunakan untuk mening identifikasi siapa yang sudah mempromosikan siapa dan perantara siapa orang tersebut yang membeli dan sebagainya jadi kalau sebagai contoh ya affiliate itu yang jalan itu misalnya kamu lihat youtube lagi ngeliat review handphone yang bagus yang kamu pengen beli yang kamu pengen beli handphone itu kemudian kamu pengen tahu dimana beli handphone itu kemudian kata si si siapa orang yang mempromosikannya di youtube itu lewat unboxing tadi dia bilang kalau mau beli jangan lupa klik di bawah ada apa linknya di bawah nah link itulah yang disebut dengan sistem afiliasi jadi ketika ada membeli memang mungkin ketidak orang kebukan orang yang unboxing tadi ke toko lain tapi toko itu sebenarnya sudah bekerja sama dengan si content creator itu supaya kalau ada yang beli maka akan ada pembagian fee jadi kalau kamu pengen afiliasi maka kamu sebenarnya kamu mempromosikan produk tapi sebelumnya kamu sudah mendaftarkan diri dulu di program afiliasi itu kemudian ketika pengunjung tertarik dan membeli anda akan mendapatkan kompisi tapi anda pun tidak melakukan apa-apa melakukan hanya promosi tadi nah kayak gitu kalau misalnya nanti ada namanya sistemnya dropship ya disini ada dropship itu kamu ikut aktif ikut terlibat nah afiliat itu sendiri dibagi dalam 5 jenis kategori afiliat macam-macam mungkin ada yang pernah download film dan sebagainya itu juga afiliasi ya jadi kerjasama ketika kita mengklik linknya supaya bisa mendownload film tersebut ada link lain dan sebagainya itu namanya kerjasama afiliasi nah si orang yang memiliki website itu akan mendapatkan keuntungan dari situ nah ya kategori dari jenis-jenis afiliat itu akan saya bahas kemudian lalu ada namanya dropship nah dropship ini berbeda dengan afiliasi kalau dropship kamu cuma mempromosikan kalau di dropship kamu seakan-akan sebagai penjualnya kamu memahami produk-produk tersebut update stoknya kepada si penjual aslinya apakah ada atau enggak kuantitasnya kamu apa marginnya kamu apa ukur supaya kamu lebih untung daripada harga awal dan kualitasnya pun kita kadang-kadang enggak tahu karena orang dropship itu biasanya apa tidak mengetahui produk yang di oke selanjutnya adalah email marketing nah email marketing adalah suatu kegiatan beriklan menggunakan sarana email hari ini siapa yang tidak punya email tentu setiap orang punya email karena kalau ada punya handphone mendaftarnya menggunakan email ya segala sesuatu sekarang menggunakan email nah ternyata email ini punya potensi besar dalam penjualan menurut palapakar marketing email marketing ini sangat efektif sekali untuk menjual produk dibanding menggunakan media sosial kenapa? karena media sosial itu orang banyak faktor untuk melihatnya jadi kalau Anda mau tahu facebook youtube twitter ya misalnya instagram orang yang membuka itu tujuannya adalah ingin bersosialita atau bermedia sosial bukan mau jual beli jadi kalau Anda ingin mengetahui bagaimana supaya di instagram itu lakukan penjualan maka Anda harus memahami consumer behavior atau consumer experience dari pengalaman mereka kalau enggak kita akan enggak akan mampu jual apa-apa makanya kalau para instagramer itu mereka akan canggih sekali bagaimana mempromosikan produknya nah ternyata email marketing itu penting banget ya penting lebih optimal daripada menjual melalui media sosial kenapa karena di email marketing itu kita lebih bersifat private ya informasi yang disampaikan itu bersifat lebih private langsung kepada si pemilik email dan ketika dibaca itu akan komentarnya akan terlihat langsung kayak gitu ya jadi kita hanya memprogress orang-orang yang benar-benar melihat email ya orang yang yang benar-benar apa pengen membeli jadi kalau di email marketing itu bahkan ada yang bilang dari seribu transaksi misalnya 2% saja itu biasanya terjadi penjualan ya dari seribu iklan yang dilakukan lewat email nah itu 2% nya bisa jadi rata-rata menjadi penjualan kalau dari seribu berarti 2% nya sekitar besar ya 20-an nah itu bisa menjadi penjualan luar biasa jadi memang di email ini masih digunakan oleh para pengusaha-pengusaha besar sampai saat ini contohnya adalah kalau kamu buka website kadang-kadang ada yang meminta email ya setiap aplikasi yang kamu yang kamu daftar itu meminta email kenapa? karena pentingnya email untuk pemasaran lanjutan mereka selanjutnya adalah SEO kita akan juga belajar tentang SEO SEO ini bagaimana memunculkan pencarian website kita data diri kita dan sebagainya yang berada di online itu berada di pencarian pertama Google nah ini ada tekniknya karena semakin beragamnya dan pengguna Google yang semakin banyak sayang sekali kalau kita punya website bagus website keren tapi ada di pencarian ke 100 ribu sebagai contoh ini saja pencariannya sudah 1 juta 135 juta pencarian kalau website kita ada di urutan terakhir tidak akan bisa dilihat kenapa? karena orang itu cenderung melihat di first page atau halaman pertama dari pencarian mereka mereka tidak mau cari-cari halaman kedua ketiga jarang sekali nah maka penting sekali jika website kita berada di halaman pertama itu ada teknik-teknik yang bisa kita pelajari nah selanjutnya juga ada social media ini juga pembahasan tersendiri nanti mungkin kita sudah sering-sering bersinggungan dengan social media kita lihat bagaimana cara orang beriklan nah kalau kalian mau belajar cara beriklan yang baik adalah lihat perusahaan-perusahaan yang lebih besar di social media mereka berikan seperti apa starbucks misalnya unilever misalnya produk sudah besar Nike misalnya terus adidas itu rata-rata mereka tidak menjual di social media tapi memberikan experience pengalaman kepada si pembeli nah itu dulu kalau di social media lalu dalamnya blog marketing informasi di blog itu sangat masif dan besar karena mesin pencari secanggih-canggih mesin pencari tidak akan bisa menilai gambar tidak akan bisa menilai dia cantik atau jelek tapi mesin pencari yang canggih itu seperti google dia mampu memahami kata jadi blog ini masih menjadi dominan di dunia kenapa? karena dia berbasis kata karena mesin secanggih teknologi sekarang ini tidak bisa membaca gambar dia hanya membaca kata-kata coding yang ada di gambar tersebut nah gitu jadi blog ini penting kita miliki untuk mempromosikan diri kita nah ini namanya blog marketing nanti ada ada kumpulan orang-orang yang membahas tentang blog blog ini ada kegiatan yang menarik kenapa? karena ketika kita mau blogging pikiran kita akan terlatih untuk menulis pikiran kita terlatih untuk membuka wawasan kita dan kita akan berkecimpung dalam dunia yang besar dan tidak banyak orang yang bisa sukses di dunia blogging nah ya itu mungkin pembahasan sedikit tentang jenis-jenis bisnis online ada banyak macam-macam lagi bisnis online yang tentu saya belum jelaskan disini tapi termaktub sebenarnya di dalam pembagian ini jenis-jenis bisnis online nah kita akan nanti bagaimana mencari profit atau keuntungan dari bisnis online itu mulai mungkin tidak usah nunggu lulus dari sekarang dari hari ini juga bisa asal kita mau sungguh-sungguh untuk belajar itu saja mungkin share dari saya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa nanti untuk mempraktekannya langsung di kegiatan kita sehari-hari dari materi-materi yang saya sampaikan saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih